Intro Pemirsa Anda kembali dalam Kominfo Newsroom Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi impor besi atau baja dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedena mengatakan tersangka berinisial T merupakan orang yang melakukan pemalsuan surat penjelasan atau sujol di Direkturat Impor pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja tahun 2016-2021 tersangka berinisial T 45 tahun selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedena mengatakan tersangka T adalah orang yang melakukan pemalsuan surat penjelasan atau sujol Surat penjelasan tersebut diterbitkan atas dasar permohonan importir dengan alasan untuk digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jumbatan dengan dali terdapat perjanjian kerjasama dengan 4 BUMN Tetapi setelah dilakukan klarifikasi keempat BUMN tersebut ternyata tidak pernah melakukan kerjasama pengadaan material proyek baik berupa besi atau baja dengan enam importir tersebut Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka T di Rutan Salem Baca Bang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung mulai 30 Mei sampai dengan 18 Juni mendatang Ada pun peranan tersangka dalam perkara ini yaitu bahwa tersangka T bekerjasama dengan BHL dan tersangka TB yaitu dengan cara BHL menyiapkan jumlah uang yang diserahkan kepada tersangka T untuk diberikan kepada tersangka TB untuk memperlancar pengurusan surat penjelasan atau sujol di Direktura Impor pada Kementerian Perdagangan bahwa tersangka T adalah orang yang melakukan pemasuhan surat penjelasan di Jalan Pramuka Jakarta dan setelah dipasukkan oleh tersangka T, surat penjelasan tersebut kemudian diberikan kepada BHL untuk dipergunakan oleh BHL melakukan importasi besi atau baja, kemudian baja paduan dan produk turunannya bahwa tersangka T adalah orang yang berperan aktif untuk melakukan pendekatan dan pengurusan surat penjelasan dan melalui tersangka TB di Direkturat Impor pada Kementerian Perdagangan Pemirsa Penyelenggaraan Ajang MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Parat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia sebesar 4,5 triliun rupiah Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing Secara Dari Suksesnya perhelatan MotoGP 2022 menjadi ajang pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno dalam Weekly Press Briefing menyebutkan Penyelenggaraan MotoGP 2022 di Mandalika telah memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia sebesar 4,5 triliun rupiah Hal tersebut didukung dengan naiknya pendapatan domestik regional bruto sebesar 1,46 persen secara tahunan dengan peningkatan di sektor makanan dan minuman sebesar 1,04 persen serta transportasi dan pergudangan 0,74 persen Di sisi lain, Menparekraf juga mengukapkan bahwa Indonesia menaiki peringkat 32 dari 117 negara dalam Travel and Tourism Development Index 2021 pada World Economy Forum yang memiliki banyak dampak bagus bagi Indonesia Badai pandemi di tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah anggaran yang terus dikurangi tapi kita bisa mampu meningkatkan indeks kita 12 peringkat dan secara mantap dan signifikan ada di jajaran atas dari sektor pariwisata kita dan kita sekarang sedang mempelajari kembali indikator-indikator yang ada di tahun 2022 ini bagaimana kita bisa meningkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang karena ada 112 indikator dan kita akan juga melibatkan kementerian lembaga yang lain terkait dengan pemutahiran data karena kita tidak bisa kerja sendiri dan juga kita akan tingkatkan koordinasi lintas sektor kementerian lembaga termasuk juga akan merangkul pemerintah daerah dan kita akan terbitkan sendiri juga yang versi Indonesia yaitu Travel and Tourism Index atau Indeks Pariwisata dan Perjalanan Indonesia untuk membangkitkan semangat mulai dari teman-teman di provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat desa wisata Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai menggara program bertajuk Carbon Footprint Cancellator atau CFPC Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyeimbangkan nilai emisi yang keluar ekibat aktivitas sektor pariwisata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudid Uno menyatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan pariwisata berkelanjutan dengan memanfaatkan momentum G20 Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meluncurkan program Carbon Footprint Calculator sebagai upaya penyerapan jejak karbon yang dihasilkan aktivitas pariwisata demi membantu mencegah dampak buruknya terhadap iklim Dimana nantinya, karbon kalkulator akan menghitung seberapa besar emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas seseorang wisatawan dari dan ke destinasi wisata tertentu Berdasarkan data Dewan Nasional Perubahan Eklip Indonesia Menparekraf mengungkapkan bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 5% emisi dunia Oleh karena itu, dengan diluncurkannya program Carbon Footprint Calculator ini dianggap sebagai bukti konkret Peran Indonesia untuk mencapai target komitmen dan aksi di tahun 2030 dengan penurunan emisi gas ruwa kaca sebesar 29% Jadi program Carbon Offset adalah upaya kita berkontribusi dalam penyimbangan nilai emisi Kita harus seimbangkan nilai emisi yang dihasilkan oleh aktivitas pariwisata dunia Dan saat ini sektor pariwisata menyumbang sekitar 5% emisi dunia Ini dari data Dewan Nasional Perubahan Eklip Indonesia Banyak negara yang sudah melakukan standarisasi pemakaian energi dan jejak karbon di semua industri Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat Dan kami sudah meluncurkan program Carbon Footprint Calculator Sebuah upaya untuk menyerap jejak karbon yang dihasilkan industri pariwisata Demi membantu mencegah dampak buruknya pada iklim Pemirsa terkait banyaknya isu pengunduran diri oleh calon CPNS dan PPPK Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menegaskan Akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang mundur dari instansinya Menteri Cahyokumolo juga menilai calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja yang mengundurkan diri telah menimbulkan kerugian bagi negara Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo Menegapi perihal sejumlah calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi tahun 2021 Menteri Cahyokumolo mengatakan bahwa hal ini merugikan negara baik dari sisi anggaran Yang sudah dikeluarkan selama proses rekrutmen para pegawai pemerintah tersebut Sementara negara berharap sumber daya manusia berkualitas dari formasi CPNS dan P3K Yang seharusnya terisi justru menjadi kosong Dengan demikian, hal ini juga menutup kesempatan peserta lain yang mungkin membenuhi syarat Oleh karena itu, ia meminta kementerian, lembaga terkait khususnya badan kepegawaian negara Agar formasi yang ditinggalkan tersebut bisa diisi kembali Apabila proses penetapan nomor induk pegawai belum dilakukan Menteri Cahyokumolo juga memastikan akan memperkuat sistem pengadaan CPNS dan P3K secara keseluruhan Dalam pengadaan CPNS, pemerintah telah menghitung secara seksama berapa jumlah SDM yang dibutuhkan Beserta dengan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksinya Berdasarkan Pasal 54 Permen Pan-RB No. 27 Garing 2021 tentang pengadaan PNS Lamar yang telah lulus seleksi akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP oleh BKN Jika mengundurkan diri, diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya Ini juga berlaku untuk P3K yang mengundurkan diri, di mana tercantum dalam Pasal 35 Permen Pan-RB No. 29 Garing 2021 Tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dan Pasal 41 Permen Pan-RB No. 28 Garing 2021 Tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru dan instansi daerah tahun 2021 Pemirsa usai jika kami akan kembali dengan informasi ekowisata tangkahan Dari pembalakan liar menjadi pengembangan wisata Sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.